selamat pagi anak kami sekalian untuk kelas 8C ibu harap kamu tetap dalam keadaan bersemangat sehat ya nak baik untuk hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi sebagai tujuan pembelajaran yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi anak kami sekalian untuk memulai pembelajaran ini kita berdua dulu dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin bapak tuhan kami pada hari ini juga kami bersyukur kembali kepadamu karena engkau tetap melindungi kami sepanjang malam hingga pada saat ini tuhan kami serahkan ke dalam tanganmu seluruh kegiatan pembelajaran ini lindungi anak didik kami dimanapun mereka berada moga mereka tetap dalam keadaan semangat inilah doa yang kami sampaikan kepada Tuhan karena kristus Tuhan kami amin dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin selamat siang siang anak kami sekalian sebagaimana kita ketahui bahwasannya ultrasonografi itu adalah sebuah teknik yang digunakan sebagai pencitraan yang menggunakan gelombang-gelombang elektromagnetik dengan frekuensi dimulai dari frekuensi 1 MHz ultrasonografi banyak digunakan untuk mengetahui struktur internal tubuh seperti pembuluh darah bagaimana bayi dalam kandungan penyakit kanker otot bagaimana keadaan tulang pun sendi nah alat yang bisa kita gunakan yang kedua adalah sonar sonar itu adalah sebuah teknik yang menggunakan penjalaran bunyi dalam air untuk navigasi atau untuk mendeteksi benda dalam air seperti ikan dan karang dan juga untuk menentukan kedalaman dasar laut yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air nah kita lihat alat USG seperti yang tampak pada gambar seorang dokter sedang memeriksa seorang ibu lalu dari hasil USG nampak terlihat ya bagaimana situasi bayi yang dikandungnya maka alat inilah yang dikatakan dengan alat ultrasound tahun ya alat USG kemudian yang berikut adalah sonar sonar ini termasuk juga alat pengukur kedalaman laut anak kami sekalian terapi ultrasonic adalah terapi yang digunakan dalam keperluan medis ya seperti memerisa batu pada pendarita batu ginjal dan juga untuk penanganan penyakit katara pada mata dengan memencarkan gelombang yang berada pada frekuensi tinggi sekitar 8-2000 Hz pada jaringan tubuh sedangkan yang keempat adalah sonifikasi sonifikasi ini merupakan proses pemberian energi gelombang ultrasonic pada suatu bahan sehingga bahan tersebut dapat dipecah jadi bagian yang sangat kecil ini kawan kalau seperti ini gambarnya inilah alat terapi ultrasonic tadi lihat penggunanya oleh medis ya dia itu diupayakan untuk ya katakanlah melakukan terapi ultrasonic jadi kalau dikatakan terapi berarti benda tersebut atau alat tersebut digunakan untuk mendeteksi melajak bagaimana penyakit yang terdapat pada tubuh tadi kemudian yang berikut adalah alat pembersih ultrasonic alat pembersih ultrasonic katanya ini bentuknya seperti ini anak pembersih ultrasonic inilah bentuknya kemudian yang berikut adalah alat sonifikasi atau sonikator namanya baik sebagai tugas kamu jelaskanlah bagaimana aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi artinya dengan melihat alat yang digunakan tadi para medis dapat mendeteksi dimana sebenarnya dan bagaimana sebenarnya keberadaan penyakit yang ada di dalam tubuh lalu mereka memanfaatkan getaran dan gelombang tersebut dalam teknologi ya ibu harap kamu paham dengan pemberian materi hari ini silahkan kamu catat nanti lalu tugas yang satu ini silahkan kerjakan dan langsung kirimkan ke WAI ibu ya nak oke selamat siang dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin kemuliaan para bapak dan putra dan roh kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin selamat siang shalom selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang